Jakarta, CNN Indonesia Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, mengatakan penggunaan EKTP sudah mulai diarahkan sebagai basis data pasien di beberapa rumah sakit besar di Indonesia. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Dirjen Dukcapil, Kemendagri Zudan Arief Fakrullah menyebut pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk memulai pelayanan rumah sakit tanpa dipersulit urusan administrasi kependudukan. Lihat juga, tito jawab Johan Budi soal Blanko EKTP, ini tumpahan masalah, jadi kalau pasien datang enggak perlu pakai apa-apa, cukup sidik jari, jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kan dalam database kita ada 10 sidik jari, kata Zudan dalam sebuah acara di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat 1312. Selain data biometrik berupa rekaman sidik jari, pasien juga bisa menggunakan pengenalan wajah, face recognition, ataupun nomor induk kependudukan. Zudan berkata rumah sakit akan menggunakan semua data kependudukan dalam basis data Dukcapil untuk memproses administrasi pasien. Mantan Gubernur Gorontalo ini menyampaikan sudah ada sekitar 50 rumah sakit yang menggunakan fasilitas ini. Sebagian besar pengguna adalah rumah sakit di bawah Kemenkes, seperti RS CM di Jakarta, RS UD Sutomo Surabaya, RS Ali Sabu di Gorontalo, dan RS Zainal Baidin di Aceh, Gambas, Video CNN, yang sudah sayatan datangan sekitar 50-an, lebih. Kemkes itu 33, grup mitra keluarga 16, yang 1-1 sekitar 5, RS, Ucap Zudan. Zudan berkata dengan sistem integrated hospital ini, pasien dimudahkan dalam urusan administrasi. Selain itu, rekam medis mereka akan tersimpan dan bisa diakses kapanpun meski berpindah rumah sakit. Selain itu, pemerintah bisa mendapat basis data kesehatan masyarakat, sehingga pemerintah tahu ternyata sakitnya di daerah-daerah berbeda-beda. Maka akan ada pusat data pasien nasional, data penyakit nasional. Ini bisa digunakan untuk rencana pembangunan nasional, tuturnya. Lihat juga, usut korupsi EKTP, KPK terima penghargaan dari Dubes AS, DHFIRH.